Intro Assalamualaikum, saya Hendi Irawan, 32 tahun, asal dari Kediri. Saya lulusan SMA Negeri 2 Kediri, Sarjana Teknik Informatika Telekom University, dan Magister Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Saya juga alumni Google Summer of Code 2015. Intro Saya pertama kali waktu kuliah tahun 2015 awal, saya diminta oleh pembimbing saya, Dr. Aris Tijadi Prihatmanto, untuk meneliti software open source, artificial intelligence, bernama OpenCock. Nah, saya bergabung dengan komunitasnya, saya tanya-tanya, mempunyai software-nya, dan juga submit patch dan bug report. Dan beberapa lama kemudian, ternyata software OpenCock itu, organisasinya diikutkan dalam Google Summer of Code 2015. Jadi, pada saat OpenCock itu ikut ke Google Summer of Code 2015, maka saya tanya ke mentornya, apa ide yang bisa saya jadikan proposal untuk berkontribusi. Nah, setelah diberikan, dibantu, maka saya menulis proposalnya, dan saya submit, dan Alhamdulillah di-accept, sampai dikerjakan, sampai completed. Yang paling sulitnya itu, bisa dibilang, selama Google Summer of Code itu, saya mengerjakan sendiri, gitu. Walaupun ada mentornya, tapi semua dikerjakan online, dan mereka jarak jauh. Tapi, saya harus memanajemen waktu, harus disiplin, untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh mentor, dan tidak ada yang membantu saya di sekitar saya secara langsung. Tidak ada yang melototin, gitu. Waktu itu saya ada kesulitan yang lumayan sulit, dan saya tanya mentor. Saya takutnya mentornya sibuk, tapi ternyata, mentornya malah memberikan jawaban yang lumayan panjang, dan detail, dan sangat membantu. Jadi, saya senang bisa menyelesaikan masalah itu. dan yang paling menyenangkan, pada saat uang ditransfer dari Google, dan saldo saya bertambah lumayan banyak, ya. Jadi, dari Google kan, mereka memberikan informasi kepada seluruh peserta, negara, dan universitas mana saja yang ikut. Dan waktu itu, saya agak banyak prihatin sebenarnya, bahwa ternyata, tahun 2015, dari Indonesia hanya saya saja yang ikut. Dan kalau kita lihat negara Amerika, wajar sih, ada 100 lebih yang ikut. Tapi ada juga negara yang, menurut saya, tidak terlalu jauh teknologinya dibandingkan Indonesia. Misalnya India, tapi mereka bisa mengirimkan lebih dari 300 mahasiswa ke Google Summer of Code. Nah, dari situ, Besut Kode ini, untuk universitas adalah program bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri ke Google Summer of Code, dan menurut saya itu bagus sekali. Jadi, saya lihat-lihat kan, dari dulu ada berapa saja saya yang ikut. Dari tahun 2005, itu ada 15 mahasiswa dari Indonesia yang ikut, tapi sebagian besar itu ikut dari universitas luar. Jadi, walaupun mereka warga negara Indonesia, tapi sebenarnya oleh Google dihitung sebagai peserta dari universitas luar. Teman-teman perlu memulai ngasah bakat dan membangun reputasi dari sekarang di komunitas atau proyek open source. Misalnya, seperti berkontribusi ke GitHub, ke Fikshare, ke Wikipedia, atau ke OpenStreetMap, atau apapun organisasi yang teman-teman sukai. Karena, pada saat Google Summer of Code dibuka dan teman-teman mengirimkan proposal, maka reputasi pengalaman teman-teman yang bisa dilihat di open source, GitHub, Stackerflow, dan lain-lain, akan dilihat oleh mentor sebagai penilaian proposal teman-teman. Jadi, kalau hanya mulai pada saat itu baru mengumpulkan, akan sudah terlambat, waktunya sudah mepet banget. Ikut Google Summer of Code 3 bulan, dan selama itu ada beberapa kali exam. Di Besut Code Universitas, maka teman-teman akan mendapatkan komunitas teman-teman yang seumuran dengan kalian, yang sehobi, yang bisa saling support, saling membantu, saling ngoprek open source bareng. Jadi itu fun. Dan juga mendapatkan dukungan seminar dan loka karya dari mentor di Besut Code Universitas yang itu sangat membantu banget, jadi bisa diserap semua ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.